Halo sahabat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang Afrian Di kesempatan kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial Kepka Digi Sasiap Kasitu Seperti biasa, kita simak contoh videonya Disini saya sudah berada di pengeditan aplikasi Kepka Silahkan teman-teman masukkan satu foto terlebih dahulu Dan atur durasinya menjadi 5,6 detik Untuk link musiknya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Untuk yang putih-putih ini adalah efek kedap-kedipnya teman-teman Agar tidak memakan waktu yang sangat lama, saya bikin terlebih dahulu Oke, setelah teman-teman memasukkan satu foto dan durasinya diatur menjadi 5,6 Di bagian awal sini teman-teman klik yang tanda keyframe ini teman-teman Kita klik Kemudian teman-teman di bagian akhir Mohon maaf Kita pasin ke ukuran semula Kemudian di bagian terakhir foto Kita zoom sedikit di kira-kira saja untuk zoomnya teman-teman Oke Langkah berikutnya klik animasi Pilih masuk Dan geser ke kanan Pilih yang goyang secara vertikal Fullkan saja untuk animasinya Oke, setelah foto yang pertama selesai Kita pindah ke bagian foto yang kedua Oke, kita tambahkan foto yang berbeda lagi Di bagian foto ini kita atur durasinya menjadi 2,2 detik Oke, paskan saja 2,2 detiknya ke lekukan yang ini teman-teman Ini kan berukuran 2,2 tapi teman-teman silahkan paskan ke bagian gunungan yang ini Oke Selanjutnya kita Zoom untuk foto ini Dikira-kira saja untuk zoomnya Sampai garis-garisnya ini ada di luar Kemudian kita tambahkan keyframe di bagian awal Di tanda bit yang pertama Yang ini Gunungan yang ini teman-teman Silahkan tambahkan lagi Di setiap gunungan teman-teman tambahkan keyframe Oke, selanjutnya Kita tambahkan keyframe di setiap sebelahnya keyframe yang pertama kita bikin Oke, pergi ke bagian tengah Di sini saya akan gerakkan ke kiri terlebih dahulu Klik keyframe-nya Kemudian geser ke kiri Dan untuk yang di tengah ini kita geser agak ke kiri dikit Kita klik keyframe-nya yang ini kita hapus Oke, lakukan cara yang sama namun bedanya di sini kita kebawahin teman-teman Klik keyframe-nya kebawahin Oke, saya lakukan trik ini agar tidak terlalu cepat pergerakan ke bawahnya atau ke sampingnya teman-teman Jika langsung di sini keyframe-nya itu biasanya cepat banget Oke, lakukan cara seperti ini aja teman-teman Oke, dan untuk cara foto yang kedua ini sudah selesai Kemudian foto yang kedua ini kita duplikat menjadi 4 teman-teman Klik kemudian pilih yang menu bawah tulisan salin atau duplikat Kita duplikat menjadi 4 Durasinya sudah sama ini teman-teman Jika teman-teman mempaskan ke sini Pasti durasinya ke belakang itu akan sama Oke, langkah selanjutnya ini kan cuma satu foto Di 4 frame ini ada satu gambar aja teman-teman Teman-teman bisa menggantinya dengan foto yang berbeda Kita klik kemudian menu bawah pilih ganti Teman-teman silahkan diganti dengan foto yang lain Oke, caranya seperti ini aja teman-teman Pilih ganti lagi dan teman-teman pilih foto yang mau Oke, oke saya ganti ini aja Yang penting teman-teman paham Selanjutnya di bagian keempat foto ini Kita klik lagi Dan pilih bagian gaya Di bagian gaya Kita ke kanan Temukan yang perbesaran Oke, setelah selesai kita pindah ke foto selanjutnya Lakukan perbesaran gaya di keempat foto ini teman-teman Oke, 1, 2, 3, 4 Teman-teman silahkan Tambahkan, lakukan cara yang sama di foto ketiga dan keempatnya Di sini saya contohkan dua aja Caranya tetap sama Jika teman-teman ingin menambahkan efek daun Kita kembali aja ke bagian awal Pilih efek Pilih efek video Pindah ke bagian alam Teman-teman bisa mencari nama daun Oke, fullkan aja sampai ke belakang Oke, untuk efek-efek yang lain Teman-teman bisa memvariasikannya sendiri Terima kasih banyak telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton